Eternal Secret King Season 160 Bab 1591, di lahap hidup-hidup. Ketika para ahli Raskun melihat ekspresi carefree, mereka secara naluriah bergidik. Kembali di Beiming, setiap kali leluhur kecil mereka mengungkapkan ekspresi itu, dia pasti akan berkomplot melawan seseorang. Klan yang tak terhitung jumlahnya dari Raskun telah menderita kerugian besar di tangan leluhur kecil ini. Para ahli dari Raskun bertukar pandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat mereka berduka dalam diam untuk pangeran ke-10. Carefree berbalik dan mengambil beberapa langkah menuju pangeran ke-10 sebelum berhenti. Saya hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat dan saya benar-benar tidak tahu batas saya. Saya pikir lebih baik bagi kita untuk membatalkan spar. Jika seseorang terluka, bukankah itu akan merusak hubungan kita? Karena semuanya telah menjadi seperti ini, tidak mungkin pangeran ke-10 akan melepaskan Carefree tanpa hukuman. Pangeran ke-10 berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, gunakan semua metodemu. Tidak perlu menahan, mengesampingkan saya, bahkan jika Anda dapat mengambil hidup saya, itu karena Anda mampu. Petik 2 Dalam hal itu, Carefree mengangguk, kalau begitu mari kita lakukan. Carefree berdiri dengan kokoh dan mencengkeram tinjunya, memasang front yang kuat saat dia memelototi pangeran ke-10, siap menyerang kapan saja. Pangeran ke-10 memandang semua orang dari Raskun dan tiba-tiba berkata, mari kita sepakati dulu bahwa orang luar tidak dapat ikut campur dengan santai dalam perdebatan di antara kita saudara. Jangan khawatir, kami tidak akan ikut campur. Banyak ahli dari Raskun mengangguk dan menatap pangeran ke-10 dengan tatapan aneh. Awalnya, Patriark Senyudan yang lainnya tidak mengambil jeda kecil ini dalam hati, mereka masih memikirkan mengapa Raskun akan membantu Desolaté Martial. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat reaksi para ahli Raskun, Patriark Jin Yan tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Mungkinkah anak Raskun ini bermain babi untuk memakan harimau? Tatapan Patriark Jin Yan mendarat di carefree sekali lagi. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjadi tuan muda dari ras primordial tanpa menjadi luar biasa. Namun, bahkan setelah memindai dengan tatapan dan kesadaran rohnya beberapa kali, dia tidak menemukan apapun. Pemuda berjubah hitam dari Raskun memang berada di alam karakteristik Dharma dan tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Patriark Jin Yan menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Lebih jauh lagi, bahkan jika anak Raskun ini mampu, dia tidak akan bisa mengancam pangeran ras gagak emas. Di medan perang, pangeran ke-10 menyeringai dan berjalan perlahan menuju carefree. Memang, dia tidak mengungkapkan aura dan kekuatan tubuh bersama dan berkata dengan lembut, adik Raskun, jangan gugup. Tenang, santai. Carefree masih bergeming dan menatap tajam ke arah pangeran ke-10. Tiba-tiba, pangeran ke-10 bergoyang sedikit dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menghilang dari tempatnya. Itu terlalu cepat. Bahkan jika pangeran ke-10 tidak berubah menjadi bentuk aslinya dan hanya menggunakan kekuatan alam karakteristik Dharma, kecepatan teknik gerakannya jauh lebih cepat daripada Dewa Dao karakteristik Dharma. Mata carefree melebar saat dia menatap kosong ke tempat pangeran ke-10 menghilang, seolah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Mendesah. Mata patriarku huwa meredup saat dia menghela nafas dan berpikir dalam hati, apa yang dipikirkan Raskun. Mengapa mereka mengirim seorang anak untuk memberikan hidupnya untuk apa-apa? Ini sudah berakhir. Hari moro itu menamparkan pahanya. Sekali melihat dan saya dapat mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki pengalaman tempur. Perawan lengkap ini akan menderita kerugian besar. Belum tentu. Tiba-tiba, roh malam berbicara. Saat itu, pangeran ke-10 sudah muncul di belakang carefree dan mengungkapkan senyum mengancam. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher carefree. Tiba-tiba. Kidarah dari carefree yang tampaknya kurus itu melonjak dan meledak seketika, seolah-olah gelombang pasang yang mengamuk memancar dengan kekuatan yang menakutkan. Carefree berputar dan kepala aslinya hilang. Sebagai gantinya adalah kepala binatang raksasa yang mengancam dengan mulut besar yang sepertinya ingin melahap dunia. Kepala raksasa itu tampak persis sama dengan raskun. Pangeran ke-10 merasakan gelombang bau darah di wajahnya dan penglihatannya menjadi gelap. Pupil matanya mengerut dan jantungnya berhenti berdetak. Aura yang dilepaskan oleh binatang raksasa itu membuatnya bergidik. Itu adalah penindasan dari garis keturunannya. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya meledak. Tanpa ragu-ragu, Pangeran ke-10 tidak peduli tentang janjinya dan melepaskan ki darah ranah tubuh bersamanya, ingin mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang sangat menakutkan keluar dari mulut binatang raksasa itu. Dia membeku sesaat dan tidak bisa segera melarikan diri. Saat berikutnya, kegelapan turun. Mulut binatang raksasa itu tertutup. Astaga! Kelopak mata makhluk hidup dari 10 ribu ras berkedut ketika mereka mendengar suara keras itu. Semua wajah mereka menjadi pucat ketika mereka menyaksikan dengan tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka benar-benar terpukul. Dalam sekejap mata, kepala binatang raksasa itu menghilang dan wajah tampan dan muda itu kembali ke pandangan semua orang. Charefri menamparkan bibirnya dan menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya, bergumam pelan, rasa memakannya mentah memang biasa saja. Mungkin lebih baik memanggang dan memasaknya terlebih dahulu. Petik 2. Kerumunan meledak seketika, menyebabkan kegemparan. Hanya pada saat itulah makhluk hidup dari 10 ribu ras menyadari bahwa pangeran ke-10 gagak emas telah dilahap hidup-hidup oleh pemuda berjubah hitam. Loh! Harimauro itu sudah tidak bisa berkata-kata karena terkejut saat dia berbalik untuk melihat roh malam. Kelima, kamu luar biasa! Bagaimana Anda bisa tahu? Night Spirit menjawab dengan acuh tak acuh, kaki ketiga pangeran ke-10 hancur dan kultivasinya lumpuh. Ditambah dengan meremehkan musuh, wajar saja jika dia mati. Petik 2. Harimauro itu meringis dan bergumam, tapi meski begitu, anak itu sangat kuat, kan? Tentu saja, ada alasan lain yang tidak disebutkan oleh Night Spirit. Jika Carefree hanyalah makhluk raskum biasa, dia tidak akan mampu menghentikan pangeran ke-10 melepaskan kidarahnya untuk melarikan diri lebih awal. Namun, Carefree adalah kunpeng. Kekuatan melahap yang dilepaskan oleh jalinan kekuatan yin dan yang yang ekstrim adalah sesuatu yang bahkan pangeran ke-10 tubuh konjoin tidak dapat segera membebaskan diri. Jeda sesaat itu menyebabkan dia dilahap hidup-hidup oleh Carefree. Ini adalah pemusnahan total yang sebenarnya di mana bahkan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Anak ini terlalu kejam. Pangeran ke-10 gagak emas hanya ingin berdebat tetapi dia dimakan oleh anak ini. Pangeran ke-10 benar-benar terlalu ceroboh. Dia benar-benar mati dalam kesedihan. Petik 2. Makhluk hidup dari 10 ribu ras dibahas. Carefree baru saja lahir dan masih terlalu muda. Dia belum mengambil bentuk lengkap dari kunpeng dan hanya bisa menyingkat kepala yang terlihat tidak berbeda dari raskun. Misalnya, Night Spirit tampak seperti anjing hitam besar ketika dia masih muda juga. Oleh karena itu, tidak ada leluhur dari ras primordial yang hadir memperhatikan identitas asli Carefree. Patriark Jinian memelototi Carefree lekat-lekat dengan ekspresi gelap. Tidak ada artinya bagi pangeran ke-10 untuk mati. Namun, ketika Carefree menyulap kepala binatang raksasa itu, ada aura yang sangat primordial yang membuatnya merasa takut. Mungkinkah? Patriark Jinian memikirkan kemungkinan tetapi segera menyangkalnya. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Bab 1592, Yin Lan. Patriark Jinian berbalik ke arah Patriark Shen Yu dan yang lainnya. Para leluhur lainnya juga tampak bingung, seolah-olah mereka mengingat sesuatu tetapi tidak berani memastikan. Kematian pangeran ke-10 menimbulkan kemarahan banyak gagak emas. Untuk pertemuan 10 ribu perlombaan kali ini, empat pangeran gagak emas datang. Salah satu dari mereka dibunuh oleh Asura, salah satunya ditembak jatuh oleh Desolate Marsial dan sekarang, yang lain dimakan oleh anak Raskun. Pangeran ke-7 adalah satu-satunya yang tersisa di antara empat pangeran. Perlombaan Golden Crow telah menderita kerugian besar. Pangeran ke-7 berkata dengan dingin, Anak Raskun, kamu benar-benar biadab. Itu bukan salahku, kan? Carefree berkedip dan berkata, Saya sudah menekankan berulang kali bahwa saya belum lama berkultivasi dan tidak tahu batas saya. Dia adalah orang yang bersikeras untuk berdebat. Kamu. Pangeran ke-7 sangat marah dan terdiam sesaat. Carefree melanjutkan, Semua orang dari 10 ribu ras menyaksikan ini. Aku tidak ingin melawan. Selanjutnya, burung emas besar itu berkata jika aku bisa membunuhnya, itu karena aku mampu. Itu benar, kami mendengarnya. Kamu tidak bisa menyalahkan anak untuk ini. Apa yang diketahui seorang anak? Seorang anak tidak akan tahu batasnya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena mati karena dia memiliki keterampilan yang lebih rendah. Monyet dan yang lainnya menyombongkan diri dan terpancing di samping. Jangan buang waktu berbicara dengannya. Pergi dan uji kekuatannya dan keluarkan bentuk lengkap dari anak ini. Patriark Jin Yan mengirim transmisi suara ke Pangeran ke-7 menggunakan kesadaran rohnya. Pangeran ke-7 mengerti dan memelototi Carefree, berkata dengan dingin, Karena kamu sangat cakep, aku akan mencobanya juga. Aku tidak bermain lagi. Carefree membuat wajah lucu pada Pangeran ke-7 dan berbalik untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia kembali ke kerumunan ahli Raskun. Ratusan ahli Raskun melindungi Carefree di tengah dan memelototi Pangeran ke-7 di udara dengan ekspresi tidak ramah. Tidak peduli seberapa kuat Pangeran ke-7, dia tidak berani menerobos masuk. Selanjutnya, dia baru saja dipukuli habis-habisan oleh desolate marsial dan tidak dalam kondisi puncaknya. Ekspresi Pangeran ke-7 adalah baja. Namun, dia menenangkan diri dengan cepat dan mencibir, memikirkan bahwa Tuan Muda Raskun akan sangat pengecut untuk melarikan diri tanpa bertarung. Apakah kamu tidak takut mempermalukan Raskun? Petik 2. Aku hanya anak kecil. Carefree menjulurkan lidahnya, alam kultivasi saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda, jadi saya secara alami harus melarikan diri. Selain itu, Anda burung emas besar tidak menjaga kata-kata Anda, menjadi cemas ketika Anda kalah. Aku tidak bermain-main dengan kalian lagi. Pangeran ke-7 bergidik dan hampir memuntahkan setegup darah. He he. Tiba-tiba, Patriark Jin Yan tertawa. Anak Raskun, kamu benar-benar berlidah tajam dan tidak sopan. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu pelajaran atas nama para senior Raskun. Petik 2. Pada saat itu, semua makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tidak biasa bahwa seorang Patriark dari ras primordial akan diprovokasi untuk menyerang seorang pemuda karakteristik Dharma secara pribadi. Namun, tidak ada makhluk hidup dari 10 ribu ras yang memahami alasan di baliknya. Patriark Jin Yan secara alami membuat alasan dengan mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran pada carefree. Tujuannya adalah untuk melihat seperti apa bentuk sejati carefree. Patriark Jin Yan, sebagai ahli alam leluhur, tidakkah Anda berlebihan dengan ingin berurusan dengan seorang anak di alam karakteristik Dharma? Patriark Jin Yan, tolong hormati dirimu sendiri. Jika berita tentang Anda menggertak anak muda menyebar, itu mungkin akan menyebabkan ejekan dan rasa malu yang tak terhitung jumlahnya bagi ras gagak emas. Beberapa leluhur setengah bela diri Kun menonjol dan berteriak dengan ekspresi muram saat mereka memelototi Patriark Jin Yan tidak jauh. Huff! Dalam sekejap, Patriark Jin Yan tiba-tiba turun di atas banyak makhluk ras Kun dan melepaskan kekuatannya dari alam leluhur. Dia berkata dengan dingin, Enyahlah! Tidak ada ruang bagi kalian untuk berbicara. Uh! Beberapa leluhur setengah bela diri Kun mendengus dengan ekspresi jelek. Namun, mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka memanggil senjata dharmik takdir mereka dan melindungi carefri dengan ketat. Beraninya beberapa ikan busuk sepertimu mencoba menghentikanku. Patriark Jin Yan mencibir dan kesadaran rohnya bergerak. Tiba-tiba, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya dan mengenai senjata dharmatakdir dari leluhur setengah bela diri Kun secara instan. Dentang! 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 Tubuh leluhur setengah bela diri Kun bergidik dan mereka tidak bisa menahan dampaknya. Senjata dharmatakdir mereka terbang keluar dari tangan mereka. Satu demi satu, api emas membakar senjata dharmatakdir. Dalam sekejap mata, mereka terbakar dan berubah menjadi merah. Senjata dharmatakdir terbang kemana-mana dan mendarat di kerumunan raskun, menyebabkan kekacauan. Patriark Jin Yan memiliki ekspresi dingin. Dalam sekejap, dia tiba di depan carefri melalui celah dalam raskun yang kacau dan membuka telapak tangannya untuk meraih wajah yang terakhir. Anak kecil, karena kamu sangat berani, aku akan memberimu kesempatan. Datang dan makan dagingku. Tatapan Patriark Jin Yan dingin dan dia tidak tampak seperti sedang menahan diri sama sekali, terlihat seperti pembunuh. Dia akan memaksa wujud asli carefri keluar. Jin Yan, kamu sudah keterlaluan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang carefri. Segera setelah itu, kekosongan retak dan lengan terulur. Telapak tangan itu mengepal dan melewati bahu carefri, bertabrakan dengan keras ke telapak tangan Patriark Jin Yan. Bang! Suara kekalahan yang tumpul bergema ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan. Melolong! Patriark Jin Yan melolong kesakitan dan melayang ke udara, muncul kembali beberapa meter jauhnya dalam sekejap mata. Dia memelototi air mata di kehampaan di belakang carefri dengan ekspresi gelap. Kekuatan pukulan itu sangat kuat, seperti lautan luas yang seolah tak berujung. Dia tidak bisa bertahan melawannya. Wanita berambut perak berjalan keluar dari celah kosong dengan ekspresi dingin. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan yang tiada taranya seperti Raksasa Yu dan Dewi Xiao Siang, dia masih merupakan kecantikan yang langka. Kaka, kamu di sini. Ketika carefri melihat wanita berambut perak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan menunjuk ke Patriark Jin Yan di kejauhan. Burung emas besar itu menggerta kita. Kaka, bantu aku memberinya pelajaran. Yin Lan, apakah itu kamu? Patriark Jin Yan sedikit mengernyit. Untuk berpikir bahwa kamu telah memasuki alam leluhur setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Generasi muda benar-benar menjanjikan. Wanita berambut perak bernama Yin Lan berkata dengan acuh tak acuh, alam kultifasi kita sama sehingga tidak perlu bagi anda untuk mengudara, menyebut saya bagian dari generasi muda. Aku tidak jatuh untuk itu. Kamu datang di waktu yang tepat. Patriark Jin Yan menunjuk carefree dan berkata dengan suara yang dalam, ada apa dengan tuan muda ras kunmu ini? Dia tidak hanya datang untuk melontarkan omong kosong tentang membantu desolate marsial manusia, dia bahkan meluncurkan serangan diam-diam dan memakan pangeran ke-10 dari ras gagak emas kita. Petik 2. Meskipun saya tidak hadir, saya bisa menebak bahwa pasti pangeran ke-10 anda yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Yin Lan mencibir. Patriark Jin Yan mendengus dingin. Meski begitu, bukankah anak itu terlalu kejam dalam serangannya? Pangeran ke-10 anda adalah leluhur setengah bela diri dan anda memiliki pipi untuk membalas dendam setelah dia dibunuh oleh dewa dao karakteristik Dharma. Yin Lan mencibir sekali lagi. Biarkan saya memberitahu anda, bahkan jika carefree salah, raskun akan menghukumnya. Menurutmu siapa yang akan datang dan ingin memberi pelajaran pada tuan muda kita? Petik 2. Kata-kata Yin Lan tajam dan dia tidak memberikan wajah apapun pada Patriark Jin Yan. Bab 1593, Langit Menguntungkan. Yin Lan benar-benar marah. Jika carefree adalah makhluk raskun biasa, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, bentuk sejati carefree adalah tabu kun peng dan dia diawasi dengan hati-hati oleh seluruh raskun karena takut terjadi sesuatu padanya. Jika Patriark Jin Yan benar-benar melukai carefree, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan situasi bahkan jika yang pertama terbunuh. Selanjutnya, Patriark Jin Yan adalah seorang ahli ranah leluhur. Fakta bahwa dia mencoba berurusan dengan dewa dao karakteristik Dharma secara pribadi membuat Yin Lan benar-benar marah. Ekspresi Patriark Jin Yan juga menjadi gelap. Meskipun alam kultifasi mereka sama, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi setelah dimarahi di depan semua orang. Cukup. Patriark Shen Yu menonjol dan mencoba merapikan semuanya dengan senyuman. Semuanya, mundur selangkah. Itu hanya bisa dimengerti mengapa Jin Yan mungkin telah melakukan sesuatu yang sedikit ekstrim dalam kemarahannya sekarang karena pangeran ke-10 gagak emas sudah mati. Yin Lan, kita semua adalah bagian dari sembilan ras primordial. Tidak perlu bagi kita untuk langsung berkelahi. Sekarang Patriark Shen Yu menonjol, Patriark Jin Yan tidak terus terjerat dengan Yin Lan meskipun dia tidak mau. Lebih penting lagi, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Yin Lan. Kidarah Raskun terlalu kuat dan luas seperti lautan. Hanya ras dewa yang bisa menandingi mereka. Patriark Shen Yu mengubah topik pembicaraan. Namun, tuan muda anda dari Raskun masih muda dan mungkin tidak tahu banyak tentang dunia kultivasi. Desolate Marsial adalah musuh besar bagi enam ras primordial kita. Enam ras primordial kami bergabung dan melepaskan lencana pembunuh. Dia seseorang yang harus dibunuh. Benar-benar tidak masuk akal bagi tuan muda Raskunmu untuk ingin melindunginya. Yin Lan, anda datang pada waktu yang tepat. Bawa dia kembali dan beri dia pelajaran. Yin Lan tanpa ekspresi dan hanya berkata perlahan setelah Patriark Shen Yu selesai, kalian tidak bisa membunuh Desolate Marsial. Niat carefree sejalan dengan Raskun. Petik dua. Hem. Patriark Shen Yu menyipitkan matanya. Alasan mengapa dia tidak ingin konflik dengan Raskun adalah karena dia ingin mengikat mereka. Untuk berpikir bahwa Raskun akan sangat tidak bijaksana dan berdiri di sisi Desolate Marsial. Empat leluhur ras primordial lainnya juga memiliki ekspresi bermusuhan. Apakah itu berarti Raskun bertekad untuk menjadi musuh dengan enam ras primordial? Patriark Wu Tian bertanya dengan dingin. Kau membuat semuanya terdengar terlalu serius. Yin Lan berkata, Raskun hanya ingin melindungi Desolate Marsial. Adapun yang lain, Raskun tidak akan ikut campur. Petik dua. Fu Fu. Patriark Chang Ming tersenyum dan mata surgawi di gelabelannya tampak seperti akan terbuka. Niat membunuh memenuhi udara saat dia berkata dengan dingin, Raskun saja tidak akan bisa melindungi seseorang yang ingin dibunuh oleh enam ras primordial kita. Yin Lan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, kami akan melakukan yang terbaik. Saat itu, kelopak teratai yang mekar di atas lotus hijau penciptaan di medan perang tiba-tiba mulai layu dan jatuh. Seluruh penciptaan teratai hijau juga layu. Ah, terobosan tubuh sejati teratai hijau Desolate Marsial gagal. Sepanjang sejarah, hanya Kaisar Buddha kuno yang bisa memelihara teratai hijau penciptaan kelas delapan. Namun, Desolate Marsial berusaha untuk memelihara teratai hijau penciptaan kelas delapan meskipun dia hanya leluhur setengah bela diri. Itu hanya logis baginya untuk gagal. Petik dua. Bagaimana kemajuan dari kelas tujuh ke kelas delapan begitu mudah? Ini adalah hasil dari melebih-lebihkan diri sendiri. Petik dua. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menggelengkan kepala, beberapa kasihan dan beberapa mencipir. Di udara, Patriark Sen Yu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menghela nafas lega. Jika Desolate Marsial mati begitu saja, itu akan menyelamatkan mereka dari kesulitan menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Kerubah kecil sangat cemas sehingga dia akan menangis. Akankah sesuatu terjadi pada tuan muda setelah kegagalan kemajuan penciptaan teratai hijau? Monyet dan yang lainnya terdiam dengan ekspresi muram. Teratai hijau penciptaan adalah Suzimo. Suzimo adalah lotus hijau penciptaan. Jika lotus hijau penciptaan layu, ada kemungkinan besar Suzimo akan mati juga. Pelanggan, Anda tidak perlu khawatir. Saat itu, suara Ming Zen terdengar di benak monyet dan yang lainnya. The Creation Green Lotus mencuri penciptaan surga dan bumi. Setiap kemajuan membutuhkan reinkarnasi dan transformasi. Petik dua. Seolah-olah itu membuktikan kata-kata Ming Zen, ledakan kekuatan hidup melonjak keluar dari teratai hijau yang hampir layu. Daun hijau lembut tumbuh dari kelopak daun teratai yang layu sekali lagi. Mereka dipenuhi dengan vitalitas dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura penciptaan teratai hijau terus meningkat. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras terkejut dan tatapan mereka mendarat di lotus hijau penciptaan. Kuncup bunga merah muda muncul di atas lotus hijau penciptaan. Itu diwarnai dengan embun yang berkilauan dan mekar perlahan di depan semua orang. Di luar, lingkaran kelopak teratai terbesar bermekaran. Segera setelah itu adalah lingkaran kedua kelopak teratai. Lingkaran ketiga. Bahkan di lingkaran ketujuh, itu tidak berhenti. Semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras dapat dengan jelas melihat bahwa ada lingkaran terakhir kelopak teratai yang belum mekar di platform teratai. Segera setelah itu, lingkaran kedelapan kelopak teratai bermekaran dan cahaya cemerlang memenuhi udara. Seketika, dunia bergetar. Tiba-tiba, bunga teratai hijau seperti batu giyok turun dari langit dan melayang, turun ke istana enigma dengan cara yang luas dan spektakuler. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras tercengang. Ini adalah tanda keberuntungan dari langit. Patriark Sen Yu berseru juga. Teratai hijau penciptaan grade tujuh yang telah berubah menjadi grade delapan sebenarnya telah menarik fenomena universal dengan tanda keberuntungan. Bahkan para ahli alam leluhur yang hadir belum pernah melihat fenomena seperti itu, apalagi makhluk hidup dari sepuluh ribu ras. Lebih penting lagi, para ahli alam leluhur yang hadir dapat merasakan kekuatan suci yang luar biasa dari bunga teratai yang jatuh. Ini, Patriark Sen Yu dan yang lainnya terkejut. Mereka secara alami tahu bahwa kekuatan suci ini pasti tidak dilepaskan oleh Desolate Martial. Kekuatan dari Divine Power itu mungkin telah melampaui Divine Power yang lebih rendah dan berada pada level Divine Power yang lebih besar. Namun, makna yang tersirat di dalamnya terlalu menakutkan. Jika kekuatan suci itu lahir dari teratai hijau penciptaan kelas delapan, Bella Diri Desolate tidak akan menemui hambatan apapun untuk memahami kekuatan suci yang lebih besar itu karena dia memiliki tubuh sejati teratai hijau. Untuk pembudidaya, memahami kekuatan surgawi membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan dan memahami. Di antaranya, seseorang mungkin menghadapi rintangan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak leluhur Mahayana mungkin membutuhkan ratusan, ribuan atau bahkan sepuluh ribu tahun untuk memahami satu kekuatan surgawi. Namun, Desolate Marsial tidak harus memahaminya sama sekali. Itu karena dia adalah lotus hijau penciptaan. Selama dia tumbuh, dia secara alami akan memahami kekuatan surgawi yang lebih besar itu, semuanya terjadi secara alami. Kekuatan surgawi yang lebih besar itu setara dengan bakat bawaan Desolate Marsial. Lihat. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari kerumunan. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menunjuk ke lotus hijau penciptaan di dunia dengan mata melebar yang dipenuhi dengan kejutan tak berujung. Terate hijau penciptaan kelas delapan telah mekar sepenuhnya dan sesosok duduk di platform lotus hijau giok. Orang itu mengenakan jubah hijau dan berambut hitam. Matanya terpejam saat dia mengambil posisi lotus, meletakkan tangannya dengan santai di atas lutut dengan telapak tangan menghadap ke langit. Kulitnya transparan dan tanpa cacat. Di bawah jatuhnya bunga terate yang tak terhitung jumlahnya, sosok itu seperti makhluk suci. Dia meledak dengan cahaya hijau dan duduk di lotus hijau penciptaan dengan aura keberuntungan yang tidak bisa diabaikan. Ketika makhluk hidup dari sepuluh ribu ras melihat itu, mereka merasa ingin bersujud. Bab 1594, Kedatangan Leluhur. Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup di atas sembilan langit, menyebabkan lotus hijau penciptaan bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan cahaya redup. Embusan angin kencang tiba-tiba naik, setajam pisau dan hampir seperti tubuh saat melonjak ke tubuh Suzimo melalui bagian atas kepalanya. Uh! Di platform lotus, tubuh Suzimo bergoyang dan dia mendengus, sedikit mengernyit dengan ekspresi sedih. Itu, angin biduk surgawi. Kesengsaraan kekuatan surgawi, tiga bencana taoisme. Surga, Desolate Marsial mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke alam Mahayana. Di kerumunan, beberapa ahli leluhur setengah bela diri mengenali asal usul angin kencang di atas sembilan langit dan berseru. Semua ahli leluhur setengah bela diri tahu bahwa pembudidaya manusia harus mengalami kesengsaraan kekuatan surgawi dan tiga bencana taoisme jika mereka ingin maju ke alam Mahayana. Sepanjang sejarah, ada banyak ahli leluhur setengah bela diri yang meninggal dalam tiga bencana taoisme. Sebelum ini, terobosan alam kultivasi utama dipenuhi dengan kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang dikenal sebagai kesengsaraan. Alasan mengapa tiga bencana taoisme disebut kesengsaraan kekuatan surgawi adalah karena mereka memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Hampir tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup jika dia gagal. Bagi banyak leluhur setengah bela diri, ketika mereka merasa bahwa mereka tidak dapat melewati kesengsaraan kekuatan surgawi, mereka bahkan memilih untuk tidak menerobos dengan paksa dan malah menunggu masa hidup mereka habis sebelum meninggal. Lagi pula, mereka masih bisa hidup selama bertahun-tahun jika mereka menunggu masa hidup mereka habis. Jika mereka gagal dalam transendensi kesengsaraan, mereka akan segera mati. Seseorang tidak hanya membutuhkan bakat yang mengejutkan dan fondasi yang kuat, tetapi juga keberanian yang luar biasa untuk mencoba menerobos ke alam Mahayana. Alasan mengapa makhluk hidup dari 10 ribu ras begitu terkejut adalah karena mereka tidak menyangka bahwa Suzimo akan memilih untuk menerobos ke alam Mahayana di pertemuan 10 ribu ras sementara dia dikelilingi oleh musuh yang kuat. Bahkan tanpa ada yang ikut campur, seseorang kemungkinan besar akan mati setelah mengalami kesengsaraan kekuatan surgawi. Selanjutnya, 6 ras primordial mengawasinya dengan rakus menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Sebenarnya, itu bukan karena Suzimo ingin menerobos di sini saat ini. Itu karena setelah penciptaan trate hijau berubah menjadi kelas 8, platform trate penciptaan juga berubah dan aliran energi yang stabil memelihara roh esensi berambut hitam. Energinya terlalu besar dan roh esensi berambut hitam tidak bisa menerimanya sama sekali. Karena kultifasinya tidak bisa menahannya lagi dan dia harus menerobos. Berdengung Mata surgawi pada gelabela Patriark Chang Ming tiba-tiba terbuka dan melepaskan cahaya gelap yang melesat ke arah Suzimo yang sedang mengalami kesengsaraan. Tidak mungkin para leluhur ras primordial akan menyaksikan Suzimo maju ke alam Mahayana. Mereka harus menyelah Suzimo tidak peduli apakah dia bisa berhasil dalam transendensi kesengsaraannya. Tiba-tiba, kekuatan surgawi lain turun. Sebuah penghalang es raksasa yang tampak seperti seribu bila ditumpuk di atasnya muncul di depan cahaya gelap dan memblokirnya. Trujade muncul di hadapan Suzimo. Perhatiannya selalu tertuju pada Suzimo. Saat Patriark Chang Ming bertindak aneh, dia sudah merasakannya dan langsung menyerang. Retakan, retakan, retakan. Meskipun penghalang es menghalangi kekuatan mata surgawi, retakan muncul di penghalang es dan runtuh seketika. Sebagai seorang Patriark, kamu sebenarnya menyergap seseorang yang sama sekali tidak siap. Betapa tercelah. Trujade berkata dengan dingin. Kakak, cepat dan bantu. Tidak ada yang harus terjadi pada Tuan. Petik 2. Carefree memiliki ekspresi gugup dan buru-buru mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Yin Lan mengangguk sedikit dan melompat juga, berdiri bahu-membahu dengan Trujade saat dia melihat Patriark Sen Yu dan empat lainnya. Patriark Wu Hua dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan mengepum Su Zimo di tengah. Mereka semua memiliki ekspresi muram saat mereka menggunakan senjata dharmik takdir mereka. Serahkan wanita berbaju putih itu padaku. Patriark Raksasa Li Ying menyeringai dan mengjilat bibirnya saat dia melihat Trujade. Patriark Sen Yu mengangguk sedikit. Serahkan Yin Lan padaku. Ada pun sepuluh leluhur manusia yang tersisa. Jangan khawatir. Patriark Jin Yan berkata dengan dingin, jika kita bertiga menyerang dengan kekuatan penuh, sepuluh dari mereka akan mati di sini dalam waktu kurang dari satu jam. Wu Hua, menyerah. Saat itu, retakan muncul di kehampaan dan banyak leluhur Mahayana umat manusia keluar satu demi satu. Mereka berasal dari sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat dan bahkan pulau penglai. Satu demi satu, di depan semua orang, jumlah leluhur Mahayana dari tiga sekte super telah melebihi seratus. Di antara mereka, tidak hanya ada Mahayana tahap awal, tetapi juga Mahayana tahap menengah dan bahkan tahap akhir dan disempurnakan. Dengan begitu banyak leluhur Mahayana turun di Istana Enigma, makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menyadari bahwa pertemuan sepuluh ribu ras ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Dengan begitu banyak leluhur Mahayana turun di Istana Enigma, makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menyadari bahwa pertemuan seribu tahun ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Mengaung. Melolong. Serangkaian raungan yang menggetarkan terdengar. Dari selatan, seekor merak raksasa melaju kencang. Meskipun tingginya seribu kaki, ia sangat lincah dan setiap bulunya bersinar dengan cahaya yang aneh. Itu dari salah satu dari delapan wilayah iblis, leluhur iblis Kongling dari Peacock Ridge. Dari barat, laba-laba raksasa dengan delapan kaki bergerak menuju Istana Enigma dengan debu mengepul. Bukit pasir seribu laba-laba, leluhur iblis Sufa. Dari timur, cahaya merah terang memenuhi langit dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Itu adalah elang dengan sayap merah yang terlihat luar biasa. Wilayah timur, leluhur setan bulu Scarlet. Dari utara, kaki iblis bergemuruh dan seekor singa dengan bulu emas panjang muncul di pegunungan, mengaum ke langit. Unggung singa liar, leluhur setan surga liar. Perlahan-lahan, orang-orang dari delapan wilayah iblis tiba satu demi satu, mereka semua adalah ahli dari alam leluhur iblis. Matriark Yueluo, Patriark Feiduan, Patriark Sujing. Kalian! Patriark Wu Hua terkejut ketika dia melihat lebih dari seratus leluhur Mahayana dari tiga sekte super, sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat dan pulau penglai bergegas. Beberapa dari leluhur Mahayana ini adalah ahli alam leluhur yang telah terkenal sejak lama. Mereka bahkan meninggalkan jejak mereka di peringkat kekuatan surgawi. Kaisar tidak terdaftar di peringkat kekuatan surgawi. Dengan kata lain, semua 36 nama di peringkat kekuatan surgawi adalah leluhur Mahayana. Misalnya, Matriark Yueluo dari sekte biduk surgawi berada di peringkat 34 di peringkat kekuatan surgawi. Patriark Feiduan dari sekte bumi jahat adalah 27 di peringkat kekuatan surgawi. Patriark Sujing dari pulau penglai berada di peringkat 21 pada peringkat kekuatan surgawi. Ketiganya adalah Mahayana yang sempurna. Masing-masing dari mereka telah memahami lebih dari 10 kekuatan surgawi yang lebih besar. Matriark Yueluo, apa artinya ini? Patriark Wuhua bertanya dengan suara yang dalam. Tidak banyak. Ibu pemimpin Yueluo adalah wanita parubaya yang cantik dan membawa kucing seputih salju dalam pelukannya, membelai kepala kucing itu dari waktu ke waktu. Dia menjawab dengan acu tak acu, kami di sini untuk mengambil bagian dalam 10 ribu racemid tentu saja. Patriark Senyudan yang lainnya saling bertukar pandang ketika mereka melihat itu. Dengan senyum di wajah mereka, mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Patriark Feiduan dari Sekte Bumi Jahat memiliki ekspresi dingin. Wuhua, beri jalan. Desolate Marsial harus mati hari ini. Atas dasar apa? Patriark Wuhua berkata dengan suara yang dalam, apa kesalahan Marsial Desolate sehingga pantas mendapatkan begitu banyak leluhur Mahayana yang bertekad untuk mengambil nyawanya. Jangan lupa, Desolate Marsial pernah mendirikan Marsial Dao dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Bahkan kamu dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kontribusinya pada umat manusia. Namun, dia masih harus mati. Patriark Su Jing dari Pulau Penglai berkata, permusuhan antara kita dan enam ras primordial hanya dapat dikesampingkan untuk sementara setelah kematian Desolate Marsial. Hanya dengan begitu pertemuan 10 ribu perlombaan dapat diadakan dengan lancar. Petik 2. Bab 1595, Siapa yang berani membunuhku? Kali ini, bahkan ekspresi True Jade berubah. Dia hanya berada di alam Mahayana tingkat menengah dan belum memahami kekuatan surgawi yang lebih besar. Dia bahkan tidak bisa bertahan melawan beberapa Mahayana tahap akhir di belakang, apalagi tiga ahli peringkat kekuatan surgawi di depan. Para ahli terkuat dari darat Antian Huang masih tertarik pada pertemuan 10 ribu perlombaan ini pada akhirnya. Para leluhur Mahayana ini biasanya mengasingkan diri di medan perang kuno untuk memahami kekuatan surgawi. Kecuali sekte mereka bertemu dengan bencana, mereka tidak akan muncul di darat Antian Huang. Untuk berpikir bahwa lebih dari seratus dari mereka akan tiba bersama hari ini. Yin Lan juga mengerutkan kening. Meskipun dia berasal dari raskun, dia hanya Mahayana tahap awal dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang melawan Mahayana manusia tahap akhir. Rekan Taoise Patriark Wu Hua menangkupkan tinjunya ke arah seratus leluhur Mahayana yang aneh di ujung sana dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kita membunuh bela diri Desolate, enam ras primordial tidak akan bernegosiasi dengan kita. Desolate Marsial bukan satu-satunya alasan untuk masalah hari ini. Tiba-tiba, Patriark Wu Tian berkata, Namun, jika Anda ingin bernegosiasi, Anda harus membiarkan enam ras primordial kami melihat ketulusan umat manusia. Jika Anda bahkan tidak tahan untuk membunuh leluhur setengah bela diri Desolate Marsial, di mana ketulusan umat manusia. Apakah kamu mendengar itu? Patriark Yueluo membelai anak kucing dalam pelukannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ada kesempatan bagi kita untuk duduk dan bernegosiasi dengan enam ras primordial setelah membunuh Desolate Marsial. Namun, kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan itu jika kamu tidak membunuh Desolate Marsial. Patriark Su Jing berkata, Karena Desolate Marsial memiliki keberanian untuk memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, tidak ada salahnya dia mengorbankan dirinya untuk memenuhi keinginan umat manusia. Betul sekali. Patriark Feiduan menganggup juga. Membunuh Desolate Marsial saja akan mencegah kita saling membunuh dan bahkan mungkin mencegah kita bertarung dengan enam ras primordial. Apa yang perlu diragukan? Meskipun kata-kata itu memuakkan, ketiga leluhur itu benar-benar acuh tak acuh dan berbicara seolah-olah itu hanya logis. Omong kosong. Patriark Wu Hua Mencibir, tidak kusangka kalian bertiga yang adalah leluhur manusia yang bahkan berperingkat di peringkat kekuatan surgawi dapat menyemburkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Untuk apa penundaan itu? Cepat dan bunuh Desolate Marsial. Petik 2. Leluhur Iblis Zufa dari Tauzan Spidersen Dune mencibir. Betul sekali. Leluhur Iblis Kongling mengangguk sedikit juga. Seribu demon bertemu adalah kesempatan langka. Kita tidak bisa membiarkan satu orang merusak acara besar ini. Leluhur Iblis lainnya menyatakan pendirian mereka juga. Terlepas dari leluhur Iblis leluhur singa liar surga liar yang tidak mengatakan apa-apa, leluhur Iblis lainnya dari delapan wilayah Iblis setuju untuk membunuh bela diri Desolate. Saat itu, angin gayung surgawi yang melonjak di atas sembilan langit di atas lotus hijau penciptaan menghilang. Suzimo menyembuhkan luka di tubuhnya dengan cepat dan tubuhnya yang gemetar berangsur-angsur menjadi tenang. Saat banyak leluhur berbicara, Suzimo telah melewati kesengsaraan pertama dari tiga bencana Taoisme. Setelah kesengsaraan angin adalah kesengsaraan api. Jika dia tidak bisa melewati kesengsaraan angin, ada kemungkinan dia bisa bertahan. Namun, jika dia gagal dalam kesusahan api, dia akan dibakar menjadi abu tanpa mayat yang tersisa. Itu bukan api biasa, tapi api bumi jahat. Terlahir dari bawah kaki seseorang, itu menembus gelabela mereka dan menembus seluruh tubuh mereka, membakar organ, meridian, anggota badan, dan lubang mereka, itu yang paling berbahaya. Astaga! Api bumi jahat melonjak dan meledak dari tubuh Suzimo. Dalam sekejap mata, itu menelan seluruh tubuhnya dan terbakar habis-habisan. Saat itu, Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan buah hitam tapi indah. Ah, itu sepertinya. Buah roh jahat. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras menyaksikan pemandangan ini dan berseru ketika mereka melihat buah itu. Bagi para ahli leluhur setengah bela diri, buah roh jahat terlalu menarik, itu praktis merupakan harta tertinggi. Itu karena pada tahap kedua kesengsaraan kekuatan surgawi, kesengsaraan api bumi jahat, mengkonsumsi buah roh jahat akan meningkatkan kemungkinan transendensi kesengsaraan setidaknya 30%. Untuk pembudidaya biasa, buah roh jahat sama sekali tidak berguna dan hanya buah beracun. Namun, mengkonsumsinya selama transendensi kesengsaraan akan menetralkan api bumi jahat di tubuh seseorang, itu sangat misterius. Baik itu manusia atau iblis, ahli leluhur setengah bela diri akan iri. Namun, saat mereka mengenali buah roh jahat, itu dimakan oleh Suzimo. Mendesah. Makhluk hidup dari 10 ribu ras menghela nafas secara internal. Ketika mereka melihat itu, Patriark Sen Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit dengan ekspresi tidak sabar. Apa yang kalian tunggu daripada membunuh Desolate Marsial? Patriark Sen Yu memelototi Matriark Yueluo dari sekte biduk surgawi dan berteriak. Meskipun budidaya dan kekuatan tempur Matriark Yueluo lebih kuat dari Patriark Sen Yu, pada saat itu, dia menundukkan kepalanya dan mengakui dengan lembut, tidak berani membantah. Uhua. Matriark Yueluo berkata dengan dingin, jangan salahkan kami karena menyerang jika kalian menolak untuk diam. Beraninya kau. Patriark Wu Hua berteriak dengan mata melebar, istana enigma juga memiliki ahli ranah leluhur tingkat atas. Jika kamu berani menyerang, istana enigma juga tidak akan berdaya. Eufu, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Patriark Su Jing mencibir, bahkan kekuatan dukungan istana enigma tidak akan mampu melindunginya hari ini. Desolate Marsial pasti akan mati hari ini. Patriark Feiduan memiliki ekspresi mengancam dan melambaikan tangannya dengan tatapan ganas. Membunuh. Siapa yang berani membunuhku? Saat itu, raungan keras terdengar dari langit yang jauh, mengguncang sembilan langit dan mengejutkan dunia. Mengaum. Raungan memekakkan telinga terdengar, menyerupai auman naga dan tangisan burung Phoenix. Itu tak tertandingi dan menembus logam dan batu, mengguncang seluruh dunia. Ketika raungan terdengar, makhluk hidup dari sepuluh ribu ras merasakan rasa gentar dan melihat ke atas secara naluriah. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tumpul bisa terdengar. Setiap kali terdengar, tanah akan berguncang dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya akan memantul dari tanah. Di Cakrawala yang jauh, sosok raksasa muncul dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Aura mereka menakutkan dan megah, menyerupai gunung yang tak tergoyahkan. Makhluk hidup yang tinggi itu berjalan menuju Istana Enigma. Satu langkah bisa melintasi seluruh pegunungan. Itu adalah salah satu dari sembilan ras primordial, ras barbar. Dewi Siausiang dari ras dewa berdiri dengan ekspresi senang dan mengepalkan tinjunya. Ini adalah penguasa Cakrawala saya. Dia membawa ras barbar bersamanya ke pertemuan sepuluh ribu ras. Oh. Pangeran ke-7, Mata Safage, Tuan Muda Arcanegos, Raksasayu dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Dewi Siausiang berkata dengan bangga, alasan mengapa penguasa Cakrawala tidak ikut denganku adalah karena dia memiliki tanggung jawab yang berat untuk pergi ke ras barbar dan membujuk mereka untuk bergabung dengan kita. Sekarang ras barbar telah muncul, itu berarti dia berhasil. Luar biasa. Menakjubkan. Pangeran ke-7, Tuan Muda Arcanegos dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka dan memuji. Tapi, apa naga mengaum tadi? Raksasayu sedikit mengernyit dan bertanya. Mengaum. Saat itu, serangkaian auman naga bernada tinggi terdengar dari belakang sosok tinggi ras barbar. Satu demi satu, naga surgawi raksasa membubung menembus awan. Ada ratusan dari mereka yang berputar di atas ras barbar dan melaju menuju istana enigma. Pemimpin mereka adalah naga iluminasi merah. Di leher naga penerangan duduk seorang pria dengan rambut merah yang terbakar seperti api dan tatapan yang menyala-nyala. Dia memiliki aura yang sangat deras dan menatap semua orang, memancarkan kekuatan yang membakar. Dia tampak persis sama dengan Su Zemo. Tubuh sejati naga Phoenix telah tiba di istana enigma. Bab 1596, kamu akan menjadi yang pertama aku bunuh. Ini adalah pertama kalinya Dragon Phoenix dan Green Lotus True Bodice bersatu kembali setelah pertempuran di Heaven and Earth Valley. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras telah mendengar bahwa desolate marsial dari dunia kultivasi memiliki dua tubuh sejati. Salah satu dari mereka bahkan menjadi tuan muda ras naga. Namun, tidak banyak orang yang melihat dua tubuh sejati berkumpul secara pribadi. Tentu saja, selain enam ras primordial dan pulau penglai, ras lain, termasuk dunia kultivasi, tidak tahu bahwa tubuh sejati naga Phoenix telah tumbuh menjadi tabu. Dalam pemahaman mereka, mereka berpikir bahwa Longmo hanyalah naga murni. Ini adalah tubuh sejati naga desolate marsial. Memang tidak ada perbedaan dalam penampilannya. Namun, ada perbedaan yang sangat besar dalam auranya. Tubuh sejati teratai hijau, tubuh sejati naga, yang merupakan tubuh utama desolate marsial. Aku tidak yakin, itu seharusnya tubuh sejati teratai hijau. Makhluk hidup dari 10 ribu ras dibahas. Ini akan menarik. Tubuh sejati naga desolate marsial memimpin perlombaan naga. Mereka akan berselisih dengan enam ras primordial sepenuhnya. Petik 2. Dia hanya seekor naga dan mungkin tidak ada bedanya. Betul sekali. Dari apa yang dikatakan ras dewa, sepertinya ras barbar akan bergabung dengan enam ras primordial. Tidak peduli apa, mengingat karakter desolate marsial, mungkin akan ada pertempuran sengit. Aura tubuh sejati naga ini. Alam leluhur. Ketika tubuh sejati naga phoenix mendekat, seorang kultifator akhirnya merasakannya dan berseru, klon naga desolate marsial telah memasuki alam Mahayana. Patriark Senyudan yang lainnya juga menyipitkan mata dan memelototi tubuh sejati naga phoenix dengan ekspresi waspada. Meskipun mereka semua berada di alam Mahayana tahap awal, ras primordial tahu di dalam hati mereka bahwa bentuk sebenarnya dari tubuh sejati naga phoenix adalah tabu primordial. Kami mungkin tidak cocok untuknya dalam pertarungan satu lawan satu. Patriark Senyudan mengirim transmisi suara secara diam-diam, mari kita berhati-hati. Jika naga phoenix benar-benar berani menyerang, kita berlima seharusnya bisa menekannya. Ya, Patriark Jin Yan dan yang lainnya menganggup dalam diam. Patriark Wu Tian mencibir, tidak apa-apa, masih ada manusia dari sekte biduk surgawi. Biarkan mereka bermain dengan tabu itu. Lima leluhur dari ras primordial berbicara secara diam-diam. Dalam sekejap mata, ratusan barbarian telah tiba di Istana Enigma dan tuan muda dari ras barbar tidak lain adalah Menhu. Di belakang Menhu ada banyak tokoh perkasa dari ras barbar dan beberapa leluhur setengah bela diri. Begitu banyak ahli ranah leluhur. Ras barbar terkejut ketika mereka tiba di Istana Enigma. Karena terobosan tubuh sejati naga phoenix, mereka setengah hari lebih lambat dan baru saja tiba. Namun, mereka tidak menyangka bahwa situasi di sini akan berubah drastis saat mereka tiba di Istana Enigma. Konflik telah meningkat terus-menerus dan banyak leluhur telah muncul. Naga mengikuti di belakang dan turun dalam bentuk manusia mereka. Naga penerangan di bawah tubuh sejati naga phoenix adalah awan soliter yang pernah mengikutinya. Di belakang tubuh sejati naga phoenix, Long Chang, Long Si dan yang lainnya juga hadir secara mencolok. Di antara mereka ada beberapa leluhur setengah bela diri dari ras naga. Menarik. Seorang patriark sekte biduk surgawi mencibir, bela diri desolate memiliki dua tubuh sejati. Tubuh aslinya dari ras naga menerobos ke alam Mahayana bahkan sebelum tubuhnya yang sebenarnya dari ras manusia. Saat ini, saya bingung. Desolate marsial, apakah kamu manusia atau naga? Kata-kata itu dimaksudkan untuk membunuh. Tatapan tubuh sejati naga phoenix beralih ke patriark sekte biduk surgawi dan bertanya tanpa ekspresi, apakah kamu yang ingin membunuhku sebelumnya? Jadi bagaimana jika aku? Ketika patriark sekte biduk surgawi melihat bahwa dia memiliki banyak leluhur di sekelilingnya, dia secara alami tidak takut dan mengangkat kepalanya sedikit, membantah tanpa rasa takut. Baiklah. Tubuh sejati naga phoenix mengangguk. Kau akan menjadi yang pertama kubunuh. Sebelum kalimatnya selesai, tubuh sejati naga phoenix melintas dan melintasi puluhan kaki dalam sekejap mata. Dia tiba di depan patriark sekte biduk surgawi dan mengulurkan telapak tangannya. Dentang. Dentang. Cakar naga yang tajam menjulur dari ujung jarinya dan meraih kepala patriark sekte biduk surgawi. Patriark sekte biduk surgawi bereaksi sangat cepat dan segera melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah, menyerang tubuh sejati naga phoenix. Huff. Tubuh sejati naga phoenix menyeringai dan tidak menghindar atau menghindar. Cakar naga hanya meraih dengan lembut dan menghancurkan divine power yang lebih rendah. Ekspresi patriark sekte biduk surgawi berubah dan pupil matanya mengerut. Secara naluriah, dia ingin memanggil senjata dharmik takdirnya. Huff. Namun, tubuh sejati naga phoenix sangat cepat dan tidak memberinya kesempatan kedua. Telapak tangannya turun dan menghancurkan kepala patriark. Tubuh patriark seperti kertas melawan cakar naga dragon phoenix true body. Itu ditusuk dengan mudah dan roh esensi patriark dihancurkan. Bahkan jika patriark sekte biduk surgawi itu memiliki kelahiran kembali darah, itu sama sekali tidak berguna dengan roh esensinya hancur. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, patriark Mahayana dari sekte biduk surgawi dihancurkan oleh tubuh sejati naga phoenix seperti semut. Para leluhur sekte biduk surgawi lainnya tidak jauh tetapi tidak ada dari mereka yang bisa bereaksi. Ada lebih dari seratus leluhur Mahayana. Di antara mereka, ada beberapa di tahap akhir dan tiga di alam Mahayana yang sempurna. Mereka tidak menyangka bahwa tubuh sejati Mahayana naga phoenix tahap awal akan menyerang dengan begitu tegas tanpa syarat apapun dalam keadaan seperti itu. Matriark Yue Luo, Patriark Fei Duan dan Patriark Su Jing masih waspada terhadap ras naga. Tiga leluhur melihat ke arah Patriark Shen Yu dan yang lainnya secara naluriah. Patriark Shen Yu dan yang lainnya sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa mereka bisa bertarung tanpa keberatan. Matriark Yue Luo dan dua lainnya merasa lega. Haruskah aku memanggilmu Desolate Marsial atau Longmo? Matriark Yue Luo membelai anak kucing dalam pelukannya dan bertanya dengan senyum palsu. Tatapan tubuh sejati naga phoenix mendarat di wajah kucing putih secara naluriah dan bertemu dengan matanya. Entah kenapa, hatinya bergejolak. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Kucing putih tidak memiliki aura kultivasi dan tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Namun, ada ekspresi aneh di matanya. Tubuh sejati naga phoenix menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tidak terlalu memikirkannya. Dia menyapu melewati Matriark Yue Luo dan yang lainnya dengan ekspresi dingin dan bertanya sekali lagi, siapa lagi yang ingin membunuhku? Huff. Seorang Patriark dari Sekte Bumi Jahat yang telah menerima perintah bahwa dia bisa menyerang dengan bebas mencibir, Longmo, jangan sombong. Ini bukan lembah tulang naga. Ras nagamu tidak akan berhasil di sini. Kami adalah orang-orang yang ingin membunuhmu sebelumnya. Seorang Patriark Sekte Biduk Surgawi menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, Jika Anda masih berani menyerang, jangan salahkan kami karena bergabung untuk menekan Anda. Baiklah. Tubuh sejati naga phoenix mengangguk. Karena kalian berani mengakuinya, aku akan berani membunuhmu. Tentu saja, alasan mengapa tubuh sejati naga phoenix menyerang Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat, dan Pulau Penglai terlebih dahulu bukan hanya karena tiga sekte besar ingin membunuh tubuh sejati teratai hijau. Yang paling penting, tiga sekte besar telah tunduk pada enam ras primordial. Itu adalah sesuatu yang Su Zemo tidak tahan. Ledakan. Tubuh sejati naga phoenix menginjak tanah dan melompat turun dari langit. Kidarah di tubuhnya melonjak dan dia jatuh ke kerumunan. Bab 1597 banding 36 Transformasi Sosok berambut merah dengan aura mengamuk jatuh ke kerumunan dan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras mendonga secara naluriah dengan ekspresi terkejut. Itu bukan kerumunan biasa, itu adalah kerumunan para leluhur Mahayana. Mereka hampir merupakan ahli tingkat atas dari daratan Tianhuang. Dalam keadaan normal, setiap patriark yang muncul akan menyebabkan seluruh dunia kultivasi bergetar. Selanjutnya, lebih dari seratus leluhur Mahayana dikumpulkan. Bahkan patriark Shen Yu dan lima ras primordial lainnya tidak memiliki keberanian dan keberanian yang sama. Jika seratus leluhur Mahayana yang aneh itu masing-masing melepaskan satu kekuatan suci yang lebih rendah, kekuatan gabungannya akan cukup untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Api merah menyala di tubuh sejati naga phoenix dan dia jatuh ke kerumunan seperti bola api raksasa. Membubarkan. Banyak leluhur Mahayana bisa merasakan kekuatan api di tubuh sejati naga phoenix dan menghindar satu demi satu, tidak berani mengambilnya secara langsung. Semua leluhur Mahayana adalah paragon dan inkarnasi monster yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka memantapkan diri dengan cepat dan mengepung tubuh sejati naga phoenix dengan ekspresi dingin dan membunuh. Matriark Yueluo, Patriark Feiduan dan Patriark Su Jing berdiri di batas luar dan tidak berniat menyerang. Meskipun ras primordial kuat, tubuh sejati naga phoenix hanya berada di alam Mahayana tahap awal. Menurut pendapat mereka, lebih dari seratus leluhur Mahayana sudah cukup untuk menekan tubuh sejati naga phoenix. Patriark Su Jing sedikit ragu. Dia tahu latar belakang tubuh sejati naga phoenix. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa ada banyak leluhur Mahayana tahap pertengahan dan akhir di antara seratus aneh yang hadir. Seseorang telah memahami kekuatan surgawi yang lebih besar pada saat mereka mencapai alam Mahayana tahap akhir. Tidak peduli seberapa kuat tabu primordial, dia tidak bisa melawan semua orang sendirian. Jika dia adalah tabu primordial biasa, dia mungkin tidak akan mampu bertahan melawan pengepungan lebih dari seratus leluhur Mahayana seperti yang mereka duga. Namun, tubuh sejati naga phoenix bukan hanya tabu. Tubuh sejati naga phoenix bahkan memiliki warisan daiyue dan mengolah klasik mistis dari 12 raja iblis dari gurun besar. Klasik mistik ini membantu tubuh sejati naga phoenix membangkitkan kekuatan suci yang tak tertandingi ketika dia berada di alam leluhur setengah bela diri. Pemanggilan angin, persetan dao, dao hantu lapar, salju longsor, pemecah bumi, serangan guntur, tanah terik, gerhana. Lebih dari seratus leluhur Mahayana menyerang satu demi satu dan melepaskan kekuatan suci mereka. Seketika, lebih dari seratus kekuatan surgawi turun dan seluruh kekosongan runtuh. Retakan muncul dan mulai terdistorsi, menciptakan lapisan badai seolah-olah kiamat telah tiba. Huff Tubuh sejati naga phoenix menyalurkan kidarahnya dan nyala api di tubuhnya menyebar dengan nyala yang terang. Itu adalah api phoenix surgawi. Itu adalah kekuatan suci bawaan dari tabu dragon phoenix. Setelah memasuki alam Mahayana, kekuatan-kekuatan surgawi bawaan ini cukup untuk membakar kekuatan surgawi yang lebih rendah. Metode budidaya ras primordial dan tabu sangat berbeda dari manusia. Karena manusia pada dasarnya lemah, mereka harus mengembangkan berbagai teknik dao, keterampilan rahasia, dan bahkan memahami kekuatan suci untuk memperkuat diri mereka sendiri. Adapun ras primordial dan tabu, bahkan jika mereka tidak mengolah teknik kultifasi apapun, kekuatan mereka akan meningkat saat mereka tumbuh. Misalnya, setelah ras primordial memasuki alam Mahayana, mereka dapat bertarung melawan Mahayana manusia tingkat menengah atau bahkan menekan mereka dengan kekuatan dan kekuatan surgawi bawaan mereka sendiri tanpa memahami kekuatan surgawi yang lebih rendah. Meskipun serangan dari seratus kekuatan surgawi yang lebih rendah itu ganas, mereka langsung terbakar ketika mereka bertemu dengan api naga phoenix. Api naga phoenix adalah nyala api yang bahkan lebih mendominasi dan menakutkan daripada api phoenix surgawi. Banyak leluhur Mahayana melihat pemandangan ini dengan kaget. Serangan gabungan lebih dari seratus leluhur Mahayana diselesaikan begitu saja. Mengaung Tubuh sejati naga phoenix terbakar dengan api yang mengamuk saat dia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Seketika, keheningan menguasai. Terhadap raungan itu, keributan 10.000 ras bertemu tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan seketika. Suara gemetar itu adalah satu-satunya yang tersisa di telinga makhluk hidup dari 10.000 ras. Banyak makhluk hidup tidak dapat menahan tekanan dari raungan dan berlutut di tanah. Itu adalah ketakutan yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka. Meskipun demikian, bahkan Patriark Sen Yu dan empat lainnya merasa bergidik dan tampak pucat. Beberapa leluhur Mahayana yang lebih dekat mencengkeram telinga mereka secara naluriah dengan ekspresi sedih. Namun, darah masih mengalir keluar dari celah di antara jari-jari mereka. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulut mereka seperti anak panah juga. Bang, bang, bang. Delapan bola kabut darah meledak dari kehampaan di sekitar tubuh sejati naga Phoenix. Darah segar leluhur Mahayana berceceran dan ki darah menyebar. Ah, kerumunan berseru. Tempat-tempat di mana kabut darah tiba-tiba muncul awalnya kosong. Beberapa tempat di mana kabut darah muncul awalnya adalah kerikil atau lumpur. Namun, untuk berpikir bahwa ketika tubuh sejati naga Phoenix meraung, delapan leluhur Mahayana akan meledak dari kekosongan kosong itu. Ekspresi ejekan melintas di mata tubuh sejati naga Phoenix dan dia tidak terkejut. Persepsi rohnya kuat dan dia sudah lama merasakan bahwa ada beberapa leluhur bersembunyi di dekatnya. Itu adalah leluhur Mahayana dari sekte kematian tersembunyi. Beberapa dari mereka menggunakan kekuatan suci penyembunyian dan menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Namun, beberapa dari mereka melepaskan 36 transformasi dan berubah menjadi kerikil dan lumpur yang berserakan di sekitar tubuh sejati naga Phoenix, mencari kesempatan untuk membunuh. 36 transformasi adalah kekuatan suci yang lebih rendah. Dengan memahami kekuatan surgawi yang lebih rendah ini, leluhur dapat berubah menjadi banyak hal. Selama mereka melantunkan secara internal dalam keheningan, mereka bisa berubah menjadi gunung, air, tiang kayu, batu atau peralatan tanpa masalah. Namun, mereka tidak bisa berubah menjadi makhluk hidup seperti burung, binatang buas, tumbuhan atau serangga. Jika mereka ingin berubah lebih jauh, mereka harus memahami 72 transformasi. 72 transformasi adalah kekuatan suci yang lebih besar. Secara alami, mereka bisa berubah menjadi burung, binatang buas, flora atau serangga saat itu. Tentu saja, baik itu transformasi 36 atau 72, ada kekurangan dalam teknik ini. Lebih jauh lagi, bahkan 72 transformasi tidak dapat mengubah mereka menjadi orang yang hidup. Lambang transformasi datang sebagai kekuatan suci tertinggi, transformasi segudang. Setelah memahami kekuatan suci itu, mereka bisa berubah menjadi apa saja. Dari raskun dan naga yang sangat besar hingga setitik debu yang tidak berarti, semuanya bisa dilakukan dengan satu pikiran. Dengan memahami kekuatan suci itu, seseorang bahkan bisa berubah menjadi orang yang sama. Bahkan jika keduanya ditempatkan bersama, tidak ada yang bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Para leluhur Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi berpikir bahwa mereka dapat bersembunyi dalam kekacauan dengan melepaskan kekuatan surgawi penyembunyian mereka dan 36 transformasi. Namun, mereka tidak mengharapkan persepsi roh dari tubuh sejati naga Phoenix menjadi begitu kuat sehingga tubuh mereka akan meledak dari satu raungan yang terakhir. Para pembudidaya Sekte Kematian Tersembunyi berspesialisasi dalam pembunuhan dan kidarah serta fisik mereka lemah, mereka sama sekali tidak bisa menahan raungan tubuh sejati naga Phoenix. Astaga! 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 Delapan roh esensi dari leluhur Sekte Kematian Tersembunyi melarikan diri dan ingin mencoba kelahiran kembali darah. Mengaum! Tubuh sejati naga Phoenix membuka mulutnya dan meraung lagi. Uff! 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 Roh esensi dari delapan leluhur Sekte Kematian Tersembunyi meledak di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. Delapan leluhur Mahayana telah mati. Bab 1598, tak terhentikan. Membunuh. Banyak leluhur Mahayana sedikit tercengang saat mereka berteriak dan melepaskan banyak kekuatan suci sekali lagi. Mereka memanggil harta Dharma satu demi satu dan menabrak tubuh sejati naga Phoenix. Astaga! 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 Banyak pedang terbang berubah menjadi aliran cahaya yang melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka tiba seketika dengan pedang ki yang tajam. Tubuh sejati naga Phoenix mencibir dan kesadaran rohnya bergerak, menyebabkan pedang dingin muncul di telapak tangannya. Pedang Jiwa Naga Dragon Soul Saber adalah harta dharmik bawaan untuk memulai tetapi ranah kultifasinya telah jatuh. Sekarang, setelah tubuh sejati naga Phoenix memasuki alam Mahayana, dia membuat pedang jiwa naga dengan kekuatan suci saat dia bergegas dan meningkatkan kualitas pedang jiwa naga ke tingkat harta Dharma. Su Zemo mencengkeram Dragon Soul Saber dengan erat dan mengangkat lengannya. Ki darah di tubuhnya melonjak saat dia menebas ke depan. Astaga! Ketika pedang ditebas, gelombang deras sepertinya melonjak di depan para leluhur Mahayana. Counter Children of the Sea menenangkan lima posisi. Tiba-tiba, warna gelombang berubah menjadi merah darah seketika. Lautan telah sepenuhnya berubah menjadi laut darah dengan niat membunuh yang mengerikan. Tebasan Su Zemo telah menyatukan niat Counter Children dan Asura Saber, melepaskan dampak yang sangat menakutkan. Meskipun pedang terbang itu sangat tajam, cahayanya meredup saat mereka melewati laut darah. Dentang! 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 Pedang jiwa naga turun dan menebas pedang terbang. Harta Dharma di sekitarnya telah tiba. Ada gunung yang mengjulang tinggi, kait batu giok yang memesona, jarum perak misterius, cermin harta karun yang berkilauan. Banyak harta Dharma turun dan menyelimuti langit, hampir membentuk jebakan yang tidak bisa ditembus. Ekspresi tubuh sejati naga Phoenix tidak berubah saat dia mencengkeram pedang jiwa naga dengan kedua tangan dan menebas kekosongan di sampingnya. Ledakan! 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 Laut darah di sekitarnya diaduk oleh tebasan itu dan langsung membentuk pusaran raksasa yang melonjak ke langit, berputar-putar di sekitar Su Zemo dengan kekuatan yang menakutkan. Banyak harta Dharma turun dan jatuh ke pusaran laut darah, menyebabkan lintasan mereka menyimpang. Semua harta Dharma terlewatkan. Pusaran laut darah melonjak dan tumbuh. Pada akhirnya, bahkan sosok tubuh sejati naga Phoenix menghilang ke laut darah. Segera setelah itu, auman naga dan harimau serta tangisan kera dan burung Phoenix terdengar dari dalam pusaran laut darah. Sosok-sosok menakutkan muncul samar-samar di belakang laut darah, seolah-olah banyak raja iblis yang mendominasi dan kejam telah terbangun. Ki iblis yang kaya dan murni meledak dari pusaran laut darah terus-menerus, menyelimuti langit Istana Enigma. Saat berikutnya. Satu demi satu, binatang iblis besar menyerbu keluar dari laut darah menuju leluhur Mahayana di sekitarnya. Ada raja iblis sapi liar yang membajak langit. Ada raja iblis kerasanguin yang memukul dadanya dan melolong. Ada raja iblis kuda surgawi yang mengamuk. Ada raja naga lautan desolate yang bisa membalikkan sungai dan lautan. Setiap raja iblis yang menakutkan memiliki cakar yang mengancam dan seperti kehidupan. Mereka melotot dengan mata merah dan niat membunuh yang sangat kuat. Raja iblis menyerbu kekerumunan dan melepaskan kematian yang mengejutkan. Seorang patriark Mahayana dari sekte biduk surgawi menyalurkan kekuatan sucinya, ingin menjatuhkan kembali raja iblis beruang batu yang masuk. Namun, divine power-nya tidak menciptakan riak apapun ketika mendarat di raja iblis beruang batu dan dengan mudah menghilang oleh bulu tebal yang terakhir. Meskipun tubuh raja iblis beruang batu tampak kaku dan besar, ia tiba di hadapan patriark sekte biduk surgawi dalam sekejap mata dan mencondongkan tubuh ke depan. Itu adalah gerakan membunuh dari mistik klasik of the twelve demon kings of the great wilderness. Saat dilepaskan, raja iblis beruang batu itu cair seperti air dan memiliki kekuatan surgawi. Dalam keterkejutannya, tubuh patriark Mahayana meledak seketika. Satu dorongan dari raja iblis beruang batu menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, raja iblis beruang batu mengulurkan cakar beruangnya yang besar dan menamparkan, menamparkan roh esensi dari patriark sekte biduk surgawi sampai mati. Patriark sekte bumi jahat lainnya ingin membunuh raja iblis anakonda yang masuk dengan harta dharma dan kekuatan sucinya. Namun, raja iblis anakonda berputar ke atas dan membungkus patriark sekte bumi jahat dengan cepat. Tubuhnya mengerahkan kekuatan dan mencincang tubuh patriark Mahayana. Of! Raja iblis anakonda membuka mulutnya dan melahap patriark sekte bumi jahat. Tidak ada kesempatan bagi roh esensinya untuk meninggalkan tubuhnya. Surga, apa itu? Kerumunan berseru. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras yang hadir tercengang karena terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang tubuh sejati naga phoenix, tidak banyak orang yang menyaksikan kemampuannya. Itu seharusnya fenomena garis darah Longmo. Seorang kultifator yang telah mengalami pertempuran lembah surga dan bumi berkata dengan tegas. Namun, kultifator berhenti sejenak sebelum melanjutkan, fenomena garis darah itu tampaknya telah berubah menjadi lebih menakutkan daripada selama pertempuran di lembah surga dan bumi. Aku juga memperhatikan itu, dibandingkan dengan pertempuran di lembah surga dan bumi, sepertinya ada Raja Iblis tambahan. Di kerumunan, ada enam gading Divine Elephant yang menyerbu ke depan dengan liar dan tidak ada Patriark Mahayana yang bisa menghentikannya. Keempat kakinya berlari dan tanah bergetar sementara debu mengepul. Bahkan beberapa leluhur Mahayana tahap akhir tidak dapat bertahan melawan dampak dari enam gading Divine Elephant dalam hal kekuatan. Dengan setiap lemparan belalainya, seorang Patriark Mahayana pasti akan jatuh dari udara. Taringnya menari dan lebih tajam dari harta Dharma manapun. Kultifator pertama menunjuk kekilatan cahaya kemasan di langit dan tiba-tiba berkata, tidak hanya satu, ada dua lagi. Menjerit. Tajam dan jelas caranya, terdengar dari Cakrawala. Cahaya kemasan turun di antara kerumunan dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga para leluhur Mahayana di bawah tidak dapat bereaksi sama sekali. Ketika cahaya kemasan mengungkapkan bentuk aslinya, itu adalah Raja Wali Emas. Dua cakar menyapu ke bawah dari kerumunan dan menghancurkan kepala kedua leluhur dengan sangat resisi, membunuh roh esensi mereka secara instan. Dua leluhur Mahayana tewas di tempat. Alasan mengapa tubuh sejati naga Phoenix menyerang adalah untuk mengintimidasi dan membangun dominasinya dengan darah pertama. Dia ingin memberitahu semua orang dari Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat, dan Pulau Penglai bahwa mereka tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika mereka tunduk pada enam ras primordial. Tubuh sejati naga Phoenix tidak menguji leluhur Mahayana sama sekali dan segera melepaskan fenomena garis darahnya. Sebelas Raja Iblis menyerbu ke kerumunan dan membunuh ke segala arah dengan kekuatan yang tak terbendung. Bahkan beberapa leluhur Mahayana tahap akhir tidak berani melawan mereka. Darah menyembur keluar di medan perang dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana dengan cara yang tragis. Ini bukan darah pembudidaya biasa. Ini adalah darah para leluhur Mahayana. Adegan ini bahkan lebih tragis daripada pertarungan antara leluhur ras primordial dan tujuh belas leluhur Mahayana dari Istana Enigma. Sebelumnya, hanya tujuh leluhur Mahayana dari Istana Enigma yang meninggal. Namun, serangan tubuh sejati naga Phoenix menyebabkan sebelas Raja Iblis menyerbu ke kerumunan dan memulai pembantaian. Jumlah leluhur Mahayana dari Sekte Biduk Surgawi, Pulau Penglai, dan Sekte Bumi Jahat menurun secara signifikan. Hanya dalam waktu puluhan napas, ada kurang dari seratus leluhur Mahayana dari tiga Sekte Super yang tersisa. Bahkan ada lebih banyak leluhur yang terluka. Ini adalah kerugian yang tidak dapat diterima untuk tiga Sekte Super. Alasan mengapa mereka memilih untuk tunduk pada enam ras primordial adalah karena mereka ingin bertahan hidup. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati lebih cepat. Matriark Yueluo, Patriark Fei Duan dan Patriark Su Jing sangat marah. Mereka tidak tahan lagi dan menyerang satu demi satu. Bab 1599, Latar Belakang Kucing Putih Mereka bertiga berada di alam Mahayana yang sempurna. Untuk berkultivasi ke alam Mahayana yang sempurna, seseorang harus memahami setidaknya sepuluh kekuatan surgawi yang lebih besar. Garis keturunan, fisik, dan roh esensi dari mereka bertiga berkali-kali lebih kuat daripada leluhur lainnya setelah mengalami pembaptisan begitu banyak kekuatan surgawi yang lebih besar. Matriark Yueluo memanggil harta karun darmik takdirnya dan itu adalah pedang yang terbuat dari besi meteorit. Itu sangat berat dan bersinar dengan cahaya bintang saat turun seperti meteor. Ledakan. Pedang astral itu turun dan menembus tubuh Raja Iblis Anakonda. Menguncinya ke tanah. Raja Iblis Anakonda berjuang mati-matian dan meraung ke langit, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Tak lama kemudian, cahaya Raja Iblis Anakonda meredup dan kidarahnya memburuk sebelum menghilang ke dunia. Raja-Raja Iblis itu tidak turun dengan wujud aslinya sejak awal, mereka hanyalah bagian dari fenomena garis darah tubuh sejati naga phoenix. Of! Patriark Feiduan memanggil pedang iblis dan memenggal kepala Raja Iblis Sapi Liar. Raja Iblis Sapi Liar juga menghilang. Patriark Sujing memanggil gunting wim emas dan perak raksasa dan melemparkannya ke udara, bahkan berubah menjadi dua wim. Patah! Patah! Sepasang gunting wim emas dan perak sangat tajam. Dengan suara nyaring, gunting menutup dan memotong golden rock yang sedang melaju menjadi dua, mengubahnya menjadi ketiadaan. Setelah serangkaian serangan, Raja Iblis lainnya juga hampir jatuh setelah diserang oleh kekuatan suci dan harta Dharma dari leluhur Mahayana, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Bulan Makan Anjing Surgawi Tatapan Matriark Yueluo mendarat di tubuh sejati naga phoenix dan dia melepaskan kekuatan suci yang lebih besar tanpa ragu-ragu. Di depannya, seekor Heavenly Hound raksasa muncul dalam sekejap mata. Itu memiliki tatapan ganas dan air liur lengket menetes dari mulutnya saat menatap tubuh sejati naga phoenix tidak jauh dari sana. Jelas, Anjing Surgawi telah memperlakukan tubuh sejati naga phoenix sebagai bulan. Ia ingin melahap tubuh sejati naga phoenix. Keturunan roh jahat Patriark Feiduan berteriak pelan dan melepaskan kekuatan suci-nya yang lebih besar juga. Dia menyalurkan kesadaran rohnya dan sepertinya berkomunikasi dengan sembilan neraka. Aura jahat yang jahat dan gelap gulita melonjak di bawah kakinya dan dengan cepat membentuk sosok tinggi. Seolah-olah Iblis telah merangkak keluar dari kedalaman sembilan neraka. Roh jahat mengeluarkan geraman yang dalam. Selama kesadaran roh Patriark Feiduan bergerak, roh jahat akan menerjang ke arah tubuh sejati naga phoenix dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Tebasan pemutus laut Patriark Sujing melambaikan tangannya seolah-olah dia telah membuat pedang dan menebas ke arah kepala Susimo. Ada pepatah menggunakan pedang untuk memotong air. Saat dilepaskan, bahkan lautan pun bisa terbelah menjadi dua, apalagi air. Tubuh sejati naga phoenix memiliki ekspresi tak kenal takut dan tatapan membara. Meskipun sebelas raja iblis sudah menghilang, ki iblis mereka tidak bubar. Mereka melonjak menuju tubuh sejati naga phoenix dan terus berubah di belakangnya. Secara bertahap, makhluk hidup yang menakutkan lahir dari ki iblis merah. Itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu melebarkan sayapnya yang berwarna darah dan melayang di atas kepala Susimo. Ada dua bulan terang tercetak di sayapnya, menatap matriark Yueluo dan dua lainnya seperti sepasang mata dingin. Kupu-kupu itu lebarnya hanya sekitar sepuluh kaki. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat biasa. Namun, untuk beberapa alasan, ketika kupu-kupu berwarna darah muncul, mereka bertiga, termasuk patriark Shen Yu dan lima lainnya, merasakan rasa gentar. Seolah-olah bencana akan menimpa mereka pada saat berikutnya. The Heavenly Hound hanya disulap oleh kekuatan suci yang lebih besar dan tidak memiliki perasaan. Itu terus menyerang tubuh sejati naga Phoenix dengan membunuh. Roh jahat mengayunkan tubuh besarnya dan menerjang ke depan juga. Di udara, sinar pedang dingin turun seolah ingin membelah lautan menjadi dua. Tiba-tiba, kupu-kupu berwarna darah di kepala tubuh sejati naga Phoenix mengepakkan sayapnya dengan lembut. Gerakan itu hampir tidak terlihat. Namun, itu menciptakan badai yang mengejutkan. Kekosongan di depan tubuh sejati naga Phoenix terdistorsi, berubah, runtuh, dan runtuh. Anjing surgawi yang menerjang telah tiba sebelum tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix bisa dengan jelas mencium bau busuk yang keluar dari mulut anjing raksasa itu. Namun, saat kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya, anjing surgawi membeku di udara. Segera setelah itu, retakan muncul di tubuh Heavenly Hound. Awalnya hanya ada retakan kecil. Namun, mereka menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya. Tepat di depan semua orang, Heavenly Hound meledak menjadi ketiadaan. Roh jahat mengeluarkan tangisan tragis juga. Sebelum bisa mendekat, seluruh tubuhnya penuh dengan lubang dan aura jahatnya menghilang. Bahkan sinar pedang menakjubkan yang bisa membelah lautan menjadi dua menghilang setelah kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya. Tiga kekuatan surgawi yang lebih besar diblokir oleh kupu-kupu berwarna darah. Set. Makhluk hidup dari 10 ribu ras tersentak kaget. Tubuh sejati naga Phoenix hanya berada di alam Mahayana tahap awal tetapi dia bisa bertarung melawan manusia di alam Mahayana yang disempurnakan. Itu di luar pengetahuan semua orang. Murid Matriark Yueluo dan dua lainnya mengerut dan ekspresi mereka berubah. Itu adalah tiga kekuatan surgawi yang lebih besar. Mereka diselesaikan begitu saja oleh kupu-kupu berwarna darah. Kekuatan macam apa ini? Mereka bertiga tampak bingung dan waspada. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan tabu. Patriark Sujing diam-diam khawatir dan melirik Matriark Yueluo dan Patriark Feiduan, sudah berpikir untuk mundur. Para leluhur Mahayana lainnya telah lama menyebar jauh dan tidak berani maju. Selanjutnya, mereka siap untuk melarikan diri kapan saja. Mereka sudah tahu bahwa tubuh sejati naga Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Siapapun yang bisa berkultivasi ke alam Mahayana harus mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tak seorang pun ingin mati di sini. Saat itu, kupu-kupu berwarna darah di kepala tubuh sejati naga Phoenix menghilang secara bertahap dan menghilang. Ranah tubuh sejati naga Phoenix masih terlalu rendah dan dia baru saja memasuki alam Mahayana tahap awal. Itu sudah menjadi batas kekuatan klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar untuk kupu-kupu berwarna darah untuk bertahan melawan 3 kekuatan suci yang lebih besar. Dengan ekspresi dingin, matriark Yueluo membelai kucing putih di pelukannya. Bahkan dalam pertempuran ini, dia tidak meninggalkan kucing putih dan membawanya dalam pelukannya sepanjang waktu. Itu karena kucing putih adalah kartu asnya untuk berurusan dengan Desolate Martial. Awalnya, dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Tapi sekarang, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix telah benar-benar melebihi harapannya dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Bela diri sunyi. Matriark Yueluo sedikit menundukkan kepalanya dan membelai kucing putih di pelukannya dengan senyum tipis. Coba tebak, apa latar belakang kucing putih ini? Tubuh sejati naga Phoenix menyipitkan matanya sedikit. Sebelumnya, dia sudah merasakan ada yang salah dengan kucing putih itu. Namun, dia belum bisa memastikan alasan pastinya. Ngomong-ngomong, ini kebetulan. Matriark Yueluo berkata dengan lembut, saya keluar dari pengasingan dan siap untuk mengambil bagian dalam pertemuan 10 ribu perlombaan. Sepanjang jalan, saya bertemu dengan seorang wanita muda dengan pemberkahan yang layak dan ingin menerima dia sebagai murid saya. Tanpa diduga, dia sudah memiliki master dan menolakku tanpa ragu-ragu. Sebagai seorang matriark Mahayana, jarang bagi saya untuk memiliki pemikiran untuk menerima seorang murid. Namun, saya ditolak oleh seorang gadis di ranah void reversion. Bukankah itu lelucon jika kabar itu menyebar? Petik 2 Ibu pemimpin Yueluo tersenyum lembut. Aku sedikit marah, jadi aku mengirim kekuatan suci ke arahnya dan mengubahnya menjadi kucing putih untuk menenangkannya. Pada saat itu, ekspresi tubuh sejati naga Phoenix menjadi gelap total. Bab 1600, Dua Pilihan Kucing putih itu memandang tubuh sejati naga Phoenix tidak jauh dari sana, seolah-olah ingin melepaskan diri dari pelukan matriark Yueluo. Namun, matriark Yueluo hanya mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya dan kucing putih itu bergidik. Meskipun memiliki ekspresi sedih, itu bertahan tanpa mengatakan apa-apa. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras bingung. Mereka tidak tahu mengapa matriark Yueluo tiba-tiba berbicara tentang kucing putih dalam pelukannya. Hanya tubuh sejati naga Phoenix yang tahu bahwa kucing putih dalam pelukan matriark Yueluo adalah murid tertuanya, Bei Ming-sue. Dia akhirnya mengerti mengapa ada perasaan aneh di hatinya ketika dia melihat kucing putih itu. Itu karena cara kucing putih itu memandangnya sama dengan cara Bei Ming-sue memandangnya. Karena tubuh sejati naga Phoenix bukanlah tubuh sejati teratai hijau dan tidak memiliki kontak sejati dengan Bei Ming-sue, dia tidak langsung mengenalinya. Lebih jauh lagi, bahkan tubuh sejati teratai hijau tidak akan mengakuinya dengan gegabuh setelah satu tatapan familiar. Ada enam Tao di dunia. Dao Surgawi, Dao Manusia, Dao Asura, Dao Binatang, Dao Hantu Lapar, dan Dao Neraka. Di antara enam Tao, tiga yang pertama adalah Tao Kebaikan. Setelah dipahami, mereka akan menjadi kekuatan suci yang lebih besar. Tiga Tao terakhir itu jahat. Setelah dipahami, mereka akan menjadi kekuatan surgawi yang lebih rendah. Jika dia bisa memahami kenamnya dan menggabungkannya bersama-sama, itu akan menjadi kekuatan suci tertinggi. Enam Jalan Reinkarnasi Kekuatan Surgawi yang digunakan Matriark Yue Luo untuk mengubah Bei Ming-sue menjadi kucing milik Bis Tao. Setelah dicor, Bis Tao bisa mengubah manusia menjadi berbagai binatang. Kecuali jika Patriark Mahayana lainnya menggunakan kekuatan suci yang lebih besar dari Dao Manusia untuk membebaskan mereka menjadi manusia lagi, akan sulit bagi mereka untuk pulih kekeadaan sebelumnya. The Bis Tao adalah salah satu Tao jahat dan sangat keji. Lebih jauh lagi, seorang Patriark Mahayana menyerang untuk menangani Void Reversion secara pribadi. Di masa lalu, situasi paling berbahaya yang dihadapi Susimo adalah ketika dia berada di ranah Void Reversion, dia diburu oleh leluhur setengah bela diri secara pribadi dan hampir kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, Bei Ming-sue menjadi sasaran seorang Patriark Mahayana. Tubuh sejati naga Phoenix tahu betul bahwa Bei Ming-sue mengalami bencana seperti itu karena dia. Matriark Yueluo mencengkram tengkuk kucing putih dengan lembut sehingga yang terakhir tidak bisa bergerak saat dia berkata dengan senyum di wajahnya, gadis Void Reversion ini tampaknya disebut Bei Ming-sue. Desolate martial, apakah Anda mengenalnya? Petik 2. Ah. Sebelum tubuh sejati naga Phoenix bisa mengatakan apa-apa, seru carefree. Carefree berdiri dan memelototi Matriark Yueluo dengan kejam dengan aura pembunuh, tidak menginginkan apapun selain untuk maju dan melahapnya hidup-hidup. Apa yang sedang kamu lakukan? Duduk. Yinlan sedikit mengernyit dan mendorong carefree kembali. Kakak, selamatkan kucing putih itu. Carefree buru-buru mengirim transmisi suara, jangan sakiti kucing putih itu. Yinlan menggelengkan kepalanya. Bahkan tanpa kucing putih itu, aku tidak bisa mengalahkan Matriark Yueluo, apalagi menyelamatkan kucing putih itu dengan selamat. Carefree berkata dengan ekspresi cemas, minta pemimpin klan untuk datang. Dia pasti bisa menyelamatkan kucing putih itu. Jangan terburu-buru. Yinlan berkata, tuanmu adalah orang yang paling cemas. Bukankah dia sangat mampu? Mari kita lihat apa yang dia miliki di lengan bajunya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Matriark Yueluo, makhluk hidup dari 10 ribu ras secara bertahap mengerti bahwa Beiming Sue pasti ada hubungannya dengan Desolate Marsial. Beiming Sue tampaknya adalah seseorang dari keluarga bangsawan Beiming. Dia adalah murid tertua Desolate Marsial. Ah, aku ingat sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, monster yang beringkarnasi yang mengolah Marsial Dao telah bangkit dan sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah mendapatkan warisan sejati Desolate Marsial. Tidak heran Matriark Yueluo akan menyerang Void Reversion secara pribadi. Beiming Sue ada di tangan Matriark Yueluo. Kecuali Desolate Marsial mengabaikan hidupnya, dia mungkin harus berkompromi karena kehati-hatian. Petik 2. Banyak pembudidaya berbisik. Tubuh sejati Naga Phoenix mengangguk. Beiming Sue adalah murid tertua saya. Oh. Matriark Yueluo memalsukan kejutan. Kebetulan sekali. Tubuh sejati Naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan hanya menatap Matriark Yueluo dengan tenang. Ibu pemimpin Yueluo tertawa terbahak-bahak. Desolate Marsial, bakat gadis ini lumayan dan aku tidak ingin menyakitinya. Jika kamu ingin melindunginya, kamu harus menyetujui beberapa syaratku. Jangan khawatir, kondisiku tidak akan mempersulitmu. Tubuh sejati Naga Phoenix masih terdiam. Matriark Yueluo tersenyum dan melanjutkan, bagaimana dengan ini? Jangan katakan bahwa saya tidak berperasaan, saya akan memberi Anda pilihan. Apakah Anda menginginkan tubuh sejati Terate Hijau atau murid Anda? Kamu hanya bisa memilih satu. Setelah dia mengatakan itu, keributan pecah di kerumunan. Bagaimana dia harus memilih? Tubuh sejati Terate Hijau tidak mudah untuk diolah dan akan maju ke alam leluhur. Selanjutnya, itu adalah Lotus Hijau penciptaan. Bagaimana dia bisa menyerah? Namun, murid tertuanya harus mati jika dia tidak menyerah. Jika Desolate Marsial memilih Green Lotus True Body, dia mungkin harus menanggung kesalahan muridnya di masa depan. Meskipun dia tidak membunuh Bei Ming Sui, dia mati karena dia. Itu langkah yang benar-benar keji. Jika Desolate Marsial meninggalkannya dalam kesulitan, hati daunnya mungkin akan goyah. Bela diri Desolate harus menghancurkan tubuh sejati Terate Hijau atau hati daunnya. Banyak pengamat dapat mengetahui niat jahat Matriark Yueluo. Kucing putih dalam pelukan Matriark Yueluo tiba-tiba berjuang. Bahkan jika Matriark Yueluo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, kucing putih itu tidak peduli dan hanya berjuang sekuat tenaga dengan tatapan tegas. Kuku Matriark Yueluo Panjang Saat kucing putih itu meronta, kuku jarinya menancap ke dalam tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Bulunya yang seputih salju ternoda darah. Namun, kucing putih itu sepertinya tidak bisa merasakan sakit dan masih melawan dengan sekuat tenaga. Semakin dia berjuang, semakin banyak darah yang keluar. Namun, itu menolak untuk berhenti. Di telapak tangan seorang Matriark Mahayana, kekuatan kucing putih ini tampak tidak berarti. Namun, ia menolak untuk menyerah dan menggigit telapak tangan Matriark Yueluo. Jika giginya patah, ia akan menggunakan cakarnya untuk menggaruk. Jika cakarnya lumpuh, ia akan menggunakan kepalanya untuk menghancurkan. Mendesah Seorang kultifator menghela nafas, memikirkan bahwa Beiming Sue memiliki kepribadian yang tangguh. Dia tidak ingin melibatkan desolate marsial dan ingin mati. Kaka senior Carefree berdiri dan penglihatannya berangsur-angsur kabur saat dia berseru pelan dengan insting. Ekspresi sakit hati dan belas kasihan melintas di mata tubuh sejati naga Phoenix saat dia melihat kucing putih yang sedang berjuang. Perasaan tidak nyaman melonjak melalui hati Matriark Yueluo. Ditambah dengan perjuangan terus-menerus dari kucing putih dalam pelukannya, dia merasakan rasa frustrasi. Dia menarik kembali senyumnya dan ekspresinya menjadi dingin. Desolate marsial, aku telah memberimu kesempatan. Itu bukan pilihan yang sulit. Itu tergantung pada apa yang ingin kamu lepaskan. Kesabaran saya terbatas. Dia berkata dengan dingin, jika kucing putih ini benar-benar membuatku kesal, aku bisa membunuhnya kapan saja. Sebagai muridku, Beiming Sue pasti akan menghadapi penderitaan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saya mengatakan itu padanya sebelumnya. Tubuh sejati naga Phoenix akhirnya berbicara, namun, penderitaan itu tidak bisa berlebihan. Yueluo, sebagai Matriark Mahayana, Anda menyerang Void Reversion secara pribadi. Itu melewati batas. Aku tidak menginginkan pilihan yang kau berikan padaku. Tubuh sejati naga Phoenix memandang Matriark Yueluo dan berhenti sejenak sebelum berkata perlahan, aku akan membuat pilihan ketiga. Terima kasih telah menonton!